Setahun saya nutupin hal ini dari semua orang Setahun setiap mau tidur saya nangis-nangis terus Tapi setelah saya sholawatan semuanya lunas mbak Ya Allah Bahkan saya hamil mbak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT Aminirrahmanirrahim Alhamdulillah kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat Dari mbak F di Jakarta Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat Silahkan kirimkan testimoni kamu ke nomor whatsapp ini Dan mohon maaf kalau nanti aku jawabnya agak lama ya Dan buat teman-teman yang punya instagram Di follow ya instagram aku Meliza Arnelia Teman-teman buat kalian yang mau beli buku Jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat Itu buku pertama aku Karya aku Insya Allah ready akhir bulan ya Stoknya Gak banyak teman-teman ya Nanti dikirim barengan sama teman-teman yang PO Insya Allah ada hadiah tasbid digitalnya juga Ya teman-teman aku bacain testimoninya Ini ngomong-ngomong aku agak kurang nyaman ya Bikin videonya soalnya tripod aku rusak teman-teman sama kucing aku Ini curco sebentar ya Tuh rusak sama ini aku sama kucing dijatohin Jadi patah deh ininya Buat naruh handphonenya Jadi terpaksa aku senderin di meja Oke langsung Dari mbak F di Jakarta Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Amel sebelumnya Salam kenal Saya F dari Jakarta Saya ingin memberikan testimoni sholawat mbak Amel Ya salam kenal kembali mbak F Sebelumnya terima kasih banyak mbak Amel Karena video-video mbak memberikan saya Apa itu sholawat Dan banyak banget hal baik yang saya dapatkan Karena sholawat Masya Allah Mbak aku langsung cerita ya Aku pernah terjerumus dengan pinjaman online Hutang online sekitar 23 juta Tepatnya September tahun 2020 Aku coba buat download aplikasi yang Aplikasi pinjaman online Yang awalnya saya kira saya bisa melunasinya Karena saya kerja Tapi nyatanya sampai bulan Oktober 2021 Saya terus gali lubang tutup lubang Karena dari awal pinjaman 1,2 juta Jadi 23 juta Padahal gaji per bulan saya 2,6 juta Buat bayar bunga pun gak cukup Saya tiap malam nangis sambil memikirkan bagaimana Bayar hutang jatuh tempo besok Saya pinjam di 9 aplikasi mbak Amel Awal sebelum saya kenal pinjol Ada aja customer yang suka ngasih uang Tip ke saya Tapi setelah saya terjerumus di pinjol Ya Allah mbak Amel sepi banget Bahkan gaji saya yang sebelumnya bulanan jadi harian Oh iya saya kerja jadi staff admin Di bidang SPDC mbak Amel Bulan September saya nikah mbak Amel Uang hasil teman kondangan pun Habis untuk bayar hutang mbak Amel Dan suami gak tau Suami taunya memang lagi banyak perluan aja Sampai akhirnya awal Oktober Aku sebelumnya sudah tau Youtube mbak Amel Cuma dulu aku gak mencoba dalam pikiranku Ah masa iya cuma solawat Aku kasih dengan percuma Allah kasih dengan percuma Tapi waktu aku nonton video mbak Amel Hampir semua aku tonton Aku coba sholat tepat waktu Sudah sholat aku sholat jibril Di perjalanan aku sholat jibril Setiap hari aku bisa sholat jibril Kurang lebih 2000 kali Dan sholat menjiatnya sekitar 20 kali Awalnya saya berdoa Supaya dikasih rejeki dengan harapan Uang masuk ke rekening tiap jam Aku cek Tapi waktu saya ganti dengan doa Dosa-dosa saya diampuni Saya pasrah saya bener-bener mohon ampun mbak Amel Setiap sholat saya gak ada doa lain selain mohon ampun Sampai saya bilang ma Saya mau jujur Cuma nangis terus Sampai sesak Saya punya hutang ma Di pinjaman online Atau saya bilangnya ke ibu saya Itu pinjaman di hp Karena ibu saya kurang tahu hal itu Ibu saya nangis Saya jarang banget melihat ibu saya nangis Mungkin karena ibu Bingung harus bayar Dan bantu saya gimana Sedangkan ibu saya sudah bisa dengan bapak saya Waktu saya masih kecil mbak Dan yang biayain selama ini Kehidupan saya dari nenek dan kakek saya Ibu saya serabutan mbak Apa aja yang ada dikerjain Karena harus sambil jagain nenek saya Cuma dari situ ibu saya dua hari cuma bisa nangis Dan ibu bilang Coba mama bilang ke uak kamu ya Mama bilang mama aja gak punya uang segitu Mungkin kalau cuma 500 mama punya Sambil nangis terus Akhirnya mama saya bilang sama uak saya Dari situ nenek dan kakek saya tahu mbak Jadilah perkumpulan keluarga kecil Dengan mencari jalan keluar mbak Ya Allah mbak Nenek saya dan keluarga Saya yang lainnya kumpulin uang mereka Sampai hutang saya lunas Dan saya bisa ganti dengan sejuta per bulan Gak minta buru-buru Cuma saya harus janji Gak boleh terjerumus sama pinjol-pinjol lagi Ya Allah mbak Setahun saya nutupin hal ini dari semua orang Setahun setiap mau tidur Saya nangis-nangis terus Selalu mikir gimana caranya bisa bayar Dengan hutang yang lebih besar Dibandingkan gaji saya Tapi setelah saya solawatan Semuanya lunas mbak Ya Allah Aduh aku jadi terharu bacanya temen-temen Rezeki ada aja setelah itu Bahkan saya hamil mbak Impian suami saya ingin sekali cepat punya momongan Sekarang usia kandungan saya 13 minggu Allah kasih saya kepercayaan yang luar biasa mbak Allah kasih saya keturunan Di saat saya hutang Riba saya lunas Di saat saya gak stres Tiap malam pikirin gimana caranya bayar hutang Masya Allah Allah baik banget mbak Cuma seminggu setelah itu Allah lunaskan semuanya mbak Allah kasih jalan mbak Walau saya masih ada hutang Cuma seminggu setelah itu Allah lunaskan semuanya mbak Allah kasih jalan mbak Walau saya masih ada hutang Tapi itu bukan riba Melainkan hutang dengan keluarga ya Ya Allah mbak Baik banget keluarga saya Masya Allah Mbak Mel segitu dulu Makasih banyak Mbak Mel Karena berkat video Mbak Mel Saya bisa ada di titik sekarang Titik yang saya inginkan dari dulu Terbebas dari riba Masya Allah Jazakallah Mbak doakan aku istiqamah ya Amin amin ya Rob Semoga Allah membalas kebaikan mbak Dengan banyak kebaikan Untuk mbak Amel dan keluarga Amin Aku bukan mbak Amel ya Aku mbak Mel nih Tapi gak apa-apa sih Mbak Amel kalau mau di share boleh ya Namaku jangan disebutkan Terima kasih peluk hangat dari Jakarta Untuk mbak Amel Waalaikumsalam Masya Allah Dasyat sekali Selamat ya mbak Semoga istiqamah Dan ingat Jangan diulang lagi Sudah kena Kena salawat Apa-apa kudus salawat aja Terima kasih testimoninya mbak F Semoga jadi motivasi buat teman-teman Masya Allah Iya mbak Amin amin ya Rob Iya mbak Makasih banyak mbak Mel Amin ya Rob Sehat-sehat mbak Mel dan keluarga Sama-sama mbak Amel Masya Allah teman-teman Itu tadi testimoni dari mbak F Di Jakarta Dasyat banget ya Ketik nih Ini penting nih poinnya nih Teman-teman mesti Paham Mesti dicatat Banyak banget Di antara kita semua Yang kalau Salawatan Berdoa Pokoknya fokusnya kehasil Hasil aja Punya utang Seperti tadi contohnya mbak F ya Punya utang 23 juta Berharap dengan salawat Tiba-tiba ATMnya terisi sendiri Kemudian bisa bayar hutang Ternyata Makin ditubuhin Makin gak ada pertolongan dari Allah Yang gak ada sama sekali yang datang tuh Uang masuk ke ATM sendiri Jangan fokus sama hasil Fokusnya sama ampunan Allah Nah ketika mbak F Fokus kepada ampunan Allah Udah gak minta lagi tuh Gak minta uang Gak minta lunas utah Udah gak minta Pokoknya mintanya ampunan Allah Ngejarnya ampunan Allah Ya Allah mohon ampun Karena kan kita punya masalah Kita bakal sampai terlihat hutang Seperti ini Itu karena kita punya dosa Loh teman-teman Makanya Kejar dulu ampunan Allah Hapus dulu dosa-dosa kita Ketika kita sudah Dosa-dosa kita sudah terhapus Maka apa yang menjadi doa-doa kita tuh Dikabulkan Bahkan tanpa kita minta sama Allah Allah tahu kita lagi pengen apa Allah tahu kita lagi butuh apa Gitu loh teman-teman Dan itu yang terjadi sama mbak F Dan pertolongan Allah itu unik Gak seperti yang kita bayangkan Gak seperti yang kita pikirkan Unik banget Tiba-tiba mbak F berani Untuk ngomong sama keluarganya Dan kemudian keluarganya berembuk Semuanya patungan Buat bantuin bayar utangnya mbak F Mbak F tetap punya utang Tapi utangnya jadi udah gak riba lagi Tinggal total 20 jutaannya Kesaudara-saudaranya Ke keluarganya Dan dibayar nyicil lagi Tiap bulan 1 juta mbak F Jangan sampai gak dibayar ya Ini amanah loh Maksudnya Mbak F sudah dibantu Jangan sampai Ngetengin Kadang orang kayak gitu tuh Suka ngetengin Udah ditolongin ya Terus ngetengin Nah nanti aja dibayarnya Dia lagi banyak duit ini Jadi kita jangan ngeliat Orang yang utangin kita tuh Kayaknya lagi banyak uang Jangan ya Kita kan gak tahu Aslinya gimana Orang itu Dan kalaupun dia banyak uang Ya tetap aja Utang mah harus dibayar Diutamain gitu ya Jangan sampai Banyak yang gini Waktunya bayar utang Udah janji Orang yang utangin Nungguin Nunggu-nunggu Kita gak tahu hati mereka yang utangin kita tuh gimana Kepikiran Sedih gitu kan ya Jangan sampai ya Temen-temen ya Udah ditolongin Ingat utang Ya Mbak F ya Kemudian ketika Mbak F sudah ini Sudah pasrah sama Allah Ditolong Udah pasrah Udah ngejarnya ampunan Allah Ditolong sama Allah Dikabulkan Dengan cara seperti itu Kalau dengan cara tiba-tiba ATM terisi sendiri Itu tidak jadi pelajaran buat Mbak F Itu akan membuat Mbak F Kapan-kapan utang lagi Tinggal salawat Utang lagi Tinggal salawat Gitu loh temen-temen ya Allah tuh keren banget Kalau udah nolongin kita Gak tanggung-tanggung ya Alhamdulillah Setelah utang lunas Pikiran Pikiran udah gak stress lagi Kan jadi gampang hamilnya Karena biasanya kita tuh juga Gak susah hamil Karena kita punya pikiran juga Temen-temen ya Ketika kita udah gak punya beban pikiran Udah Plong aja Dikasih hamil sama Allah Kita juga bisa hamil Nah Begitu juga dengan temen-temen Yang mungkin masalahnya bukan utang Masalahnya keturunan Udah 5 tahun 10 tahun Gitu belum punya anak Temen-temen salawatan Perbanyak salawat Jangan kejar hasil Jangan kejar supaya cepat hamil Tapi kejar supaya Allah Ngampunin dosa kita Ada apa nih Kok saya belum dikasih keturunan Sama Allah Ingat lagi Bertahun-tahun yang lalu Kita pernah punya salah apa sih Punya dosa apa sih Pernah ngeselin siapa sih Pernah punya salah sama siapa Cari orangnya Minta maaf Kalau kita ngerasa udah lupa Atau gak tau punya masalah sama siapa Oke Ngomong sama Allah Kejar ampunannya Allah Ya dengan kita kejar ampunan Allah Kita gak mikirin lagi tuh Gimana caranya hamil Gimana caranya hamil Akhirnya Kita udah bebas Pikiran kita lepas Insya Allah Setelah Kita udah gak mikirin lagi Pikiran kita bebas Lepas Hamil Insya Allah Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doain mbak F Supaya Nanti Persalinannya dimudahkan Dilancarkan Lahirnya normal Gampang Langsung goblok Rojol Gak pake lama-lama lagi Ya teman-teman ya Amin Anaknya sehat Ibunya sehat Keluarganya sehat Rezekinya dilancarkan Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa